Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Alexander Marwata memastikan jika pihaknya melibatkan Puspom TNI dalam gelar perkara pasca operasi tangkap tangan, OTT, dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas yang diduga turut melibatkan dua prajurit TNI aktif. Dalam gelar perkara perwakilan Puspom TNI tidak ada yang menolak atau keberatan dua prajurit TNI aktif itu ditetapkan sebagai tersangka. Dua anggota TNI yang dimaksud itu yakni, Kabasarnas RI periode 2021 hingga 2023 Marsekal Madya TNI Henry Alviandi dan anggota TNI AU sekaligus Koordinator Administrasi, Korsmin, Kabasarnas Letkoladem Afribudi Cahyanto. Dalam ekspose dipaparkan sejumlah bukti atau temuan awal telah terjadinya tindak pidana suap sehingga disepakati adanya penetapan tersangka terhadap lima orang. Selain Henry Alviandi dan Afribudi Cahyanto, tiga dari lima orang tersebut merupakan pihak swasta. Yakni, Komisaris Utama PT Multigrafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Interteknografika Sejati Marilia, Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil. Dalam gelar perkara yang dihadiri lengkap oleh penyelidik, penyidik penuntut umum, pimpinan dan juga diikuti oleh penyidik dari Puskom TNI tidak ada yang menolak atau keberatan untuk menetapkan lima orang sebagai tersangka. Semua diberi kesempatan berbicara untuk menyampaikan pendapatnya, kata Alex dalam keterangan resminya, Sabtu 29 Juli 2023. Sambung Alex juga disimpulkan untuk oknum TNI penanganannya akan diserahkan ke Puskom TNI KPK hanya menangani kasus yang melibatkan pihak swasta. Alex mengklaim KPK tidak menerbitkan surat perintah penyidikan, sprindik, atas nama Henry Afiandi dan Afri Budi Cahyanto yang diduga sebagai pelaku. Oleh karena itu KPK tidak menerbitkan sprindik atas nama anggota TNI yang diduga sebagai pelaku, sebut Alex. Secara administratif nanti TNI yang menerbitkan sprindik untuk menetapkan mereka sebagai tersangka setelah menerima laporan terjadinya peristiwa pidana dari KPK, sambungnya. Menurut Alex, secara substansi atau material sudah cukup alat bukti untuk menetapkan lima orang tersebut sebagai tersangka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!